Salam jumpa dan salam sehat selalu Masih bersama saya Mr. Rahun Kita akan belajar bahasa Jerman ya hari ini ya Seperti biasanya pada saat Belanda Biar tidak jendul, tidak bosen Kita coba keralih ke bahasa Kita saat ini belajar bahasa Jerman Langsung dalam kalimat jajah Langsung dalam kalimat contoh nih Misalnya kita mau mengatakan Aku suka makan dadu Aku suka makan dadu It's easy to get a plate Saya suka makan roti It's easy to get a broth It's easy to get a broth Saya suka makan ikan It's easy to get a fish Fish, kalau fish ya Saya suka makan keju It's much as case as you Asian It's much as case as you Asian Saya suka makan kentang It's easy to get a kettle Kertofeln 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 Kentang Kertofeln Ya Saya suka makan kubur It's easy to get a bread It's easy to get a bread It's easy to get a flesh It's easy to get a flesh Is it going to fish? Pakai cihab Which makes a situation Saya suka makan keju Saya suka makan kentang Berarti is it going to cartoflet It's it going to brie Saya suka makan Kudur Nanti untuk materi tertulisnya Akan ada bakat video selanjutnya Hari ini kita akan Mengulas kembali ya Apa yang sudah saya sampaikan tadi Cuma dalam bentuk lisan Untuk kosa kata tertulisnya Atau kalibat Dan nanti kita akan Agak-gakak di pertemuan selanjutnya Jadi akan saya ulang It's it going to fish? Saya suka makan kentang It's it going to broach? Saya suka makan rogi It's it going to fish? Saya suka makan ikan It's it going to fish? Saya suka makan keju It's it going to cartoflet? Saya suka makan kentang It's it going to be Saya suka makan buku Silahkan dicoba Putar kembali videonya Dan sambil didengarkan Bisa diulang lebih lanjut Semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!